Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Kali ini kita bertemu dalam sejarah peminatan kelas 12 Semoga bermanfaat Kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia pasca proklamasi Ada pun KD dan tujuan pembelajaran KD 3.1 Menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia KD 4.1 Menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam tentu tulisan dan atau media lain Tujuan pembelajaran Menjelaskan pengakuan kemerdekaan RI dari Mesir, India, Australia Menjelaskan pengakuan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari BBB Menjelaskan tentang KMB dan sikap Belanda Mengevaluasi dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan mengenai respon internasional terhadap kedaulatan kemerdekaan Indonesia Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Belanda tidak mengakui Indonesia merdeka Ditandai dengan datang bersama Afni, Beluganda Ekonomi berusaha merebut kembali Indonesia Ada pun reaksi rakyat Indonesia Ada dua macam yaitu kooperatif dan non-kooperatif Kooperatif Ada berbagai macam Di antaranya Perjanjian Linggajati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, Perjanjian Interindonesia, Konferensi Meja Bundar atau KMB Ada pun non-kooperatif Perang 10 November Perang Abarawa Perang Medan Area Perang Bandung Lautan Api Dan Puputan Margarana Kooperatif Perjanjian Linggajati Isinya adalah Wilayah Indonesia Wilayah Indonesia Samawa, Sumatera, Madura, dan Jawa Bersama Belanda membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS Bersama Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda Kooperatif Perjanjian Renville Isinya adalah wilayah Indonesia menjadi Sabaya, Sumatera, Banten, dan Yogyakarta Membentuk Timarkasi Militer Antara RIS dan Belanda Mengadakan Pepisit atau Pemumutan Suara bagi Negara bagian RIS Kooperatif Perjanjian Romroyen mengembalikan Ibu Kota Yogyakarta kepada Indonesia Membentukkan Tawanan Politik Perang, Penjatan Senjata, dan akan diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB Ada beberapa yang kita harus analisis Linggajati dan Renville mengenai wilayah Indonesia yang berbeda Linggajati lebih luas daripada wilayah yang ada di Renville Dikarenakan adanya agresi militer Belanda I Yang menguasai beberapa wilayah di Indonesia Dan juga dikarenakan adanya plebisit atau pemumutan suara Bagi negara bagian RIS Itu mempengaruhi wilayah Indonesia Semakin sempit Itu adalah dampak politik daripada perjanjian Renville yang diadakan oleh Indonesia dan Belanda Demarkasi juga Demarkasi militer itu juga Merupakan dampak daripada bidang militer yang begitu mengganggu wilayah daripada Indonesia Sehingga wilayah Indonesia itu menjadi sempit Kooperatif Konferensi Interindonesia Mengakui kedaulatan RIS Membentuk Komite Persiapan Nasional Membentuk Angkatan Perang RIS atau APRIS Kooperatif Konferensi Meja Bundar Mengakui kedaulatan RIS secara dijur Memaklumkan UUD RIS Masalah Irian Barat atau Irban diselesaikan satu tahun ke depan Dan membentuk RIS Perlu kita ketahui Di Konferensi Meja Bundar Kita analisis Bahwasannya Belanda mengakui Indonesia di awal Kedatangannya secara de facto Bukan de jur Apa itu de facto? Apa itu de jur? De facto itu berdasarkan fakta Bukan secara de jur atau hukum Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah secara de jur Karena itu secara hukum Dan kemudian Masalah Irban Yang diselesaikan satu tahun ke depan Itu akan menjadi polemik dan dilema Bagi Belanda dan Indonesia Karena Belanda tidak mau Menyerahkan Irban kepada Indonesia Sedangkan Konferensi Interindonesia Itu perjanjian antara Indonesia sendiri Atau RIS Dengan BFU Atau BNKOMS Federal Overlag Atau pimpinan daripada negara-negara boneka Belanda Kemudian non-kooperatif Perang 10 November Toko Bung Tomo Dan arek-arek Surabaya Latar belakang terbunuhnya Berjen AWS Malapi Proses arek-arek Surabaya Bergerak dan bersatu Melawan penjajah Senjata Juga menggunakan Bambu runcing Dan berhasil merebut Tempat-tempat yang telah dikuasai Sekutu Akhir Sekutu Berbalik Memenangkan perang Dengan menduduki kembali Tempat-tempat yang dikuasai Arek-arek Surabaya Non-kooperatif Perang Bandung Lautan Api Latar belakang ultimatum Belanda Bersama Avni Untuk mengosongkan daerah Bandung dari tentara TKR Tentara keamanan rakyat Proses TKR terpaksa meninggalkan Bandung Dengan membakar gudang amunisi senjata sekutu Akhir Bandung terbakar Dan disebut sebagai Bandung Lautan Oke Itu tadi non-kooperatif Dan pelajar yang kita ambil adalah Mereka meskipun Menelan kekalahan Tapi mereka tidak putus asa Untuk berdikari Berdikari Seperti sendiri Kemudian pengatuan kemerdekaan Yang dilakukan oleh Mesir, India, Australia Dan BPP Mesir Al-Ikhwan Al-Muslimun Organisasi IM Ini Membebaskan para pelajar Di Indonesia Di Mesir Untuk Men-expose Kemerdekaan Indonesia Kemudian Menantuk Di Fai'an Indonesia Atau PKPI Panitia Komite Pembela Indonesia Ini juga Membantu Pengakuan Kedaulatan Di Mesir Karena mereka Mendesak Pemerintah Mesir Dan kemudian Untuk mengakui Kemerdekaan Indonesia Liga Muslim Ini tidak Lepas dari Menteri Suwandi Karena Menteri Suwandi Yang pergi Ke Mesir Dan menghadapi Raja Faruk Di Istana Abidin Untuk Mendesak Bahwasannya Liga Muslim Harus mengakui Kemerdekaan Indonesia Kemudian India Mengajukan Ke PBB Tenggal 31 Juli 1947 Ini setelah Agresi Militar Belanda 1 Dan kemudian Nanti PBB Membentuk KTM Kemudian Komisi Komisi Tiga Negara Kemudian Mendesak PBB Pada Konferensi Asia Di New Delhi 20-25 Januari 1949 Itu Setelah Agresi Militar Belanda Kedua Dan setelah Agresi Militar Belanda Kedua India Mendesak PBB Untuk Melakukan Resolusi Dan kemudian Terbentuklah Unci United Nations Commission for Indonesia Pengganti Daripada Komisi Tiga Negara Dan Diadakanlah Rom Royal Kemudian Mengirimkan Obat-obatan Pakaian Dan Tenaga Medis Terus Australia Mengajukan Ke PBB Tanggal 31 Juli 1947 Sama Sepertinya India Kemudian Mengajukan Sebagai Anggota KTM Yang Dibagi Oleh Richard Kirby Kemudian Sebagai Anggota Unci Juga Richard Kirby Kemudian PBB Membentuk KTM Membentuk Unci Itu adalah Bentuk Pengakuan Daripada PBB Bahwasannya Indonesia Itu Benar-benar Memiliki Sebuah Kedaulatan Atau PBB Mengakui Kemerdekaan Indonesia Oke Adik-adik Yang saya Sayangin Yang saya Penggakan Ada Beberapa Yang perlu Kita ketahui Bahwasannya Australia Mengakui Kedaulatan Indonesia Tidak Pas Daripada Atmosfer Politik Yang ada Di Asia Bahwasannya Australia Dulunya Setelah Jepang Menguasai Indonesia Dan Mengusir Belanda Australia Diserang Bagian Utara Dan Australia Tidak Mau Mengulangi Itu Lagi Sehingga Australia Menginginkan Indonesia Merdeka Daripada Indonesia Dikuasai Oleh Bangsa Lain Yang Kemudian Mengancam Teritori Daripada Australia Untuk KTM Komisi Dika Negara Ini Anggotanya Adalah Dari Amerika Serikat Yaitu Frank Graham Kemudian Paul Van Ziland Dan Belgia Kemudian Richard Kirby Daripada Australia Untuk United Nations Commission For Indonesia Anggotanya Adalah Dari Amerika Yaitu Merle Khokran Kemudian Richard Kirby Dari Australia Dan Hermans Dari Belgia Oke Itu Adalah Materi Pengakuan Kedaulatan Atau Perjuangan Bangsa Indonesia Pasca Proklamasi Meskipun Sudah Proklamasi Para Toko Toko Nasionalis Para Pejuang Para Pahlawan Begitu Kiki Untuk Mempertahankan Indonesia Dari Bangsa Asing Dan Bagaimana Dengan Kita Sebagai Generasi Penerus Bangsa Kita Harus Mencontoh Mereka Beliau Beliau Yang Menitipkan Mewariskan Kemerdekaan Indonesia Maka Dari Itu Marilah Kita Menjadi Generasi Yang Mau Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Di Kaki Sendiri Untuk Itulah Banyak Syukur Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena Berbagai Hikmah Yang Kita Petik Dari Sejarah Itu Bisa Menjadikan Indonesia Lebih Baik Menjadi Indonesia Yang Lebih Merdeka Lagi Dan Jangan Lupa Bahwasannya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Itu Juga Sebuah Tantangan Yang Harus Kita Jalani Saat Ini Tidak Usah Jauh Jauh Kalian Di rumah Membantu Orang tua Mengasih Orang tua Membantu Perekonomian Orang tua Itu Sudah Cukup Maksudnya Gimana Tidak Harus Bekerja Kalian Harus Membantu Beliau Beliau Kalau Misalnya Ke Ladang Kesawak Kalian Bantu Mereka Entah Itu Mencangkul Atau Mengobati Padi Padi Saat Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mincangkul 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 Wabarakatuh Spot Majd